What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! Dari Miami Heat Lalu juga ada 3 point contest Yang menurut gue seru banget Ini tipis banget skornya antara Buddy Hilt dengan Devin Booker Bedanya hanya 1 point Buddy Hilt on fire banget Tadi Hong Halam catak 27 point di final roundnya Dan akhirnya menjadi juara untuk 3 point contest Oke sekarang kita ngomongin Yang lagi ramai diomongkan di social media Yaitu slam dunk contest Yang berakhir dengan kontroversi nih Gue setuju harusnya menjadi juara adalah Aaron Gordon Bukan Derrick Jones Jr. Walaupun gue memilih Derrick Jones Jr. Dan itu satu-satunya prediksi gue yang bener Tapi menurut gue Final dunknya Aaron Gordon Melompati Taco Fall itu susah banget sih Kalian tau Taco Fall tingginya 7 foot 6 Maybe 7 foot 5 Sekitar 229 cm Itu walaupun memang dia hanya dunk yang 2 tangan doang Tapi effortnya itu untuk melompatin seorang pemain yang setinggi itu Menurut gue sih susah banget Itu harusnya 50 sih Harusnya perfect skor banget Karena gila sih Gue gak mau bayangin sih Ada orang yang bisa melompatin Taco Fall sih Gak pernah kebayang sama sekali Tapi sayangnya waktu itu jurinya memberikan angka 47 Dan Derrick Jones Jr. Untuk slam dunk terakhir Mereka 48 Jadi satu poin Akhirnya Derrick Jones Jr. Yang menjadi juara champion Slam dunk contest Dan Aaron Gordon pun Tampaknya udah frustasi banget Udah dua kali nih Kalau menurut orang-orang Aaron Gordon dirampok Untuk menjadi juara slam dunk contest Waktu itu tahun 2016 Setelah waktu melawan Zach Levine Dan sekarang Dirampok lagi Menurut gue Emang pantas sih Udah lah Aaron Gordon dengan pensiun aja Dia juga udah bilang Dia gak akan ikut slam dunk contest lagi Udah cukup banget Emang sih susah ya Karena Judgenya tuh salah satu adalah Dwayne Witt ya Dwayne Witt jelas Mantan pemain Miami Heat Pasti agak condong dikit Derry Jones Jr. Yang sedang bermain di Miami Heat Harusnya Dwayne Witt nih gak menjadi Salah satu judge Seharusnya Tuker sama pemain lain aja Tapi Gue mau kasih tau kalian juga Beberapa dunk favorit gue Selama Slam dunk contest hari ini Yang pertama gue paling suka Adalah dunknya Pat Connaughton Nah Pat Connaughton ini Dunk keduanya Menurut gue Salah satu dunk terbaik Malam ini Dimana dia melompati Yanis Satu Tukumpo Lalu boleh dipantulin dulu Kepapan sebelum dia melakukan Slam dunk Itu Butuh lompatan yang tinggi Dan butuh Airtime yang tinggi Apa Butuh hang time yang lama juga sih Jadi Itu adalah dunk favorit gue Malam ini Itu Pat Connaughton Pat Connaughton sayangnya Gak lolos juga ke final Walaupun dia mencapai Nilai 50 Di dunk keduanya Dan gue suka banget sih Dia juga membawa elemen White man can't jump Ke slam dunk contest kali ini Itu menurut gue juga cukup kreatif sekali Lalu dan kedua favorit gue mungkin adalah Derrick Jones Jr. ya Dimana dia dibantu oleh temannya Yang bukan pemain NBA Jadi menurut gue level of difficulty juga cukup tinggi nih Karena Kalau ngasih tadi cuma sekali coba Temannya mantulin ke papan Itu timingnya harus pas sekali Gue gak tau apakah ada pernah latihan atau belum sebelumnya Timingnya harus pas sekali Lalu dia melakukan slam dunk between the lake Ditangkep Lalu langsung between the lake Itu menurut gue Salah satu dunk yang cukup sulit juga Malam ini Jadi itu dunk kedua favorit gue Dan dunk ketiga yang menurut gue juga keren adalah Itu Aaron Gordon melompati taco form Menurut gue itu juga susah sekali untuk dilakukan Memang tapi dunk contest kali ini menurut gue cukup entertaining Gue tadi cukup terhibur banget sih Nonton slam dunk contest kali ini Seneng banget Aaron Gordon juga beberapa dunk yang luar biasa juga sih Ada yang tadi dipantuin di papan samping oleh Markel Falls Lalu dari 360 Itu juga menurut gue keren banget Dia juga banyak melompatin deh Chance the Rapper Chance the Rapper hari ini dibawa ke lapangan terus So overall sih Sukses lah menurut gue NBA All Stars Saturday Night kali ini Seru-seru banget pertandingannya Dan gue pengen denger dari kalian juga sih Favorit slam dunk kalian yang mana Ataupun juga favorit moment kalian di mana Tadi juga ada Demdallah yang gak akan bermain di All Stars Game Tapi dia tadi perform Jacketnya keren banget tulisannya Mamba Forever Bersama Lil Wayne Dan juga tadi ada Jeremiah So it was a great NBA All Stars Saturday Night I really enjoyed it Semoga juga semua fans NBA terhibur Besok the big game NBA All Stars Game Seperti biasa main gue Kayaknya Hong Kong Hala Udah menjagokan timnya Yanis Yang akan menang So mungkin Semoga aja bisa terbukti Karena prediksi gue Hanya betul 1 dari 3 hari ini So guys Thank you banget Itu aja sih Mau gue share tentang reaksi gue Dari NBA All Stars Saturday Night Gue mau denger juga pendapat kalian Jangan lupa untuk tulis di comment section di bawah Jangan lupa untuk like And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace